Terima kasih Anda masih di Indonesia Morning Show dan sekarang sudah jam 7 lewat 32 menit waktunya kita melihat bagaimana kondisi lalu lintas terkini menggunakan aplikasi WIS. Dan pertama kita lihat dulu kawasan tol Cikampek ya di daerah tol Cikampek ini terjadi kecelakaan di sini. Nah ini dia tol Cikampek arah Jakarta terjadi kecelakaan Anda bisa melihat ada ikon mobil yang tertabrak di sini saya klik dulu sebentar di sini. Ada aksiden yang terjadi nah banyak sekali komentar-komentar atau komen-komen dari para WIS dan di sini arah Cikarang Cikunir berarti menuju ke Jakarta di kilometer 18 terjadi tabrakan atau ada travel yang terbalik di jalur 1. Nah untuk Anda yang ingin melewati kawasan ini berarti harus hati-hati dan bersabar sedikit karena memang meskipun sudah dalam penanganan kepolisian tapi juga lalu lintas belum lancar sepenuhnya. Dan kondisi yang sama juga terlihat di arah sebaliknya yang menuju ke Cikampek. Nah ini dia kecepatan hanya berkisar 22 km per jam saja. Itu tadi dari kawasan tol Cikampek sekarang kita beralih lagi ke kawasan selanjutnya. Kali ini saya akan membawa Anda ke tol Jagorawi tapi ini di kawasan Cawang dan sekitarnya. Anda bisa melihat sendiri bagaimana kepadatan lalu lintas di sini. Dari arah Cawang menuju Tebet itu sekitar 4 km per jam saja. Dan saya perbesar jadi Anda bisa melihat lebih jelas lagi. Nah ini dia warna merah pekat ya menunjukkan bahwa kendaraan padat di sini. Lalu ada juga jalur yang agak sedikit terang warnanya tapi tetap macet ya. 17 km hingga menurun 11 km per jam saja di kawasan sini. Lalu dari arah tol Jagorawi terpantau juga cukup lancar 32 km per jam. Tapi memasuki kawasan Cawang ini 8 km per jam saja Anda hanya bisa memacu kendaraan. Nah itu dia kawasan Cawang dan sekitarnya kita maju lagi sedikit ke kawasan ini dia. Selatan Jakarta dari arah Mampang, Prapatan menuju ke Kuningan. 4 km per jam saja ya lalu lintas di sini sangat padat. Dan hal ini juga terjadi mungkin akibat adanya arus kendaraan dari berbagai arah. Di Pasar Minggu Raya yang menuju ke Tebet, Pancoran ya. Itu juga terpantau padat di dua arah, dua jalur. Dari arah Pancoran menuju ke Kalibata itu 16 km per jam saja. Namun dari arah sebaliknya lebih parah lagi sekitar 6 km per jam. Itu dia informasi lalu lintas terkini. Anda bisa terus mengupdate informasi lalu lintas menggunakan aplikasi Waze. Caranya gampang sekali tinggal mendownloadnya di smartphone Anda melalui Google Play atau di App Store. Nah selanjutnya.